Siapa yang tidak kenal dengan ikan yang satu ini? Hewan air terbesar dari sungai Amazon yang disukai oleh para penghobi ikan hias predator. Selain menjadi salah satu ikan hias air tawar terbesar di dunia, Arapaima juga disebut sebagai predator yang sangat berbahaya. Dikutip dari National Geographic menyebutkan, Arapaima memiliki nama lain Paice atau Piraruku yang berhabitat di sungai hutan hujan dan rawa di Amazon, Amerika Selatan. Lantas, seberapa bahayakah ikan ini bagi lingkungan? Mari kita bahas lebih jauh. Arapaima adalah jenis ikan air tawar besar yang berasal dari lembah sungai Amazon, meliputi Bolivia, Brazil, Colombia, Guyana, dan Peru. Ikan ini juga tersebar di beberapa negara Asia Timur, baik sengaja maupun tidak disengaja. Arapaima sendiri merupakan genus dari... Arapaima sendiri merupakan genus dari subfamili Arapaimane dalam keluarga Osteoclosida, yang mana merupakan kerabat dari ikan arwana. Arapaima memiliki kemampuan bertahan hidup di tempat yang kadar oksigennya sangat rendah, dengan cara menghirup udara dari atas permukaan. Ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang 3 meter, namun ada juga yang sanggup tumbuh mencapai 4 meter lebih, dengan berat mencapai 220 kilogram. Nama Portugisnya sendiri adalah Piraruku. Kata tersebut berasal dari bahasa tupi, yaitu Pira dan Urukum, yang artinya ikan merah. Ikan ini dianggap sebagai fosil hidup, karena karakter morfologi dan fisiknya mirip dengan binatang kuno. Bahkan, ikan tersebut sudah hidup di sungai Amazon sejak zaman jurasik, antara 201,3 juta tahun hingga 145 juta tahun yang lalu. Ikan Arapaima Secara fisik, ikan Arapaima memiliki tubuh berbentuk torpedo yang panjang dan lebar, dengan kepala meruncing. Sisiknya berwarna hijau ke hitaman, dengan bintik merah di sekitar ekornya. Pada bagian punggung ikan ini, terdapat sirip lebar yang membentang hingga pangkal ekor. Meskipun memiliki gigi kecil yang tajam, nyatanya mereka hanya memakan mangsanya dengan cara dikokok. Sekilas, ikan Arapaima memiliki tampang yang cukup bersahabat serta tidak agresif. Akan tetapi, mereka sangat ragus jika terdapat makanan. Ikan Arapaima Ikan Arapaima memiliki mekanisme kantong oksigen untuk menghirup udara. Mirip seperti ikan cupang, namun lebih besar. Itulah sebabnya ikan dewasa hanya bisa bertahan di bawah air paling lama sekitar 10-20 menit. Arapaima cenderung hidup dekat permukaan air agar mudah untuk bernafas. Suara yang dihasilkan dari tegukan nafasnya menyerupai orang batuk dan bisa terdengar dari jauh. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan Arapaima merupakan ikan predator yang suka memakan ikan kecil dan serangga. Tak hanya memakan daging, ikan ini juga suka memakan buah-buahan. Kemampuan tambahan lainnya adalah dapat melompat dari permukaan untuk menangkap burung atau kadal. Cara memangsa ikan ini cukup unik, yaitu menyedot mangsanya dengan kecepatan tinggi. Mulutnya yang terbuka akan menciptakan ruang hampa. Secara otomatis akan menarik air dan juga makanan yang ada di sekitar dalam jumlah besar. Porsi makan ikan ini terbilang banyak dan rakus. Mengingat bahwa tubuh yang besar memerlukan energi yang banyak. Inilah yang membuat ikan Arapaima menjadi spesies berbahaya yang dilarang di Indonesia. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ikan Arapaima masuk ke Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelingkungan Hidup dan Kehutanan No. 94 tahun 2016 tentang jenis invasif. Ya ini spesies asli atau bukan yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif menimbulkan kerugian terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2014 menyebutkan tentang larangan memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Menteri KKP kala itu merupakan Ibu Susi Puji Astuti mengungkapkan bahwa Arapaima merupakan ikan predator yang berbahaya jika beredar di perairan Indonesia. Mengakibatkan pengurangan jumlah ikan endemik di sungai dan danau jika dilepas liarkan. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah tangkapan ikan warga dan nelayan. Ikan Arapaima merupakan jenis ikan predator yang keren dan juga besar. Namun perlu regulasi yang baik agar ikan ini tidak dilepas liarkan secara sembarangan. Cukup kalian datang saja ke kebun binatang dan nikmati keindahan tubuhnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Untuk request bisa langsung komen atau kunjungi instagram kami di jajan ikan hias. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!